Yang mulia para Duta Besar Negara-Negara Sahabat yang menyaksikan acara secara virtual, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia beserta Ketua Panitia Besar PON 20 Papua, Gubernur Papua beserta para Gubernur dan para Bupati dan Wali Kota dari seluruh Indonesia yang hadir, para Toko Adat, Toko Agama, dan Toko Masyarakat Papua yang saya banggakan para atlet dan kontingan peserta PON 20 Papua. Hadirin dan undangan yang berbahagia, serta masyarakat Papua yang saya banggakan dan telah membuat saya jatuh hati. Papua Sacintako Salam olahraga Dua Pekan sudah PON 20 Papua 2021 terselenggara dan akhirnya kita sampai pada puncaknya di malam hari ini. Atas nama Bapak Presiden dan saya sendiri selaku Wakil Presiden serta segenap jajaran pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia menyampaikan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah dan masyarakat Papua. Atas penyelenggaraan PON 20 yang sukses Sejarah akan mencatat bahwa PON yang untuk pertama kalinya diselenggarakan di bumi cendrawasi tanah Papua berlangsung dengan sukses Saya bangga dan terharu atas tekat dan dedikasi yang tinggi dari pemerintah dan masyarakat Papua yang bau-membau menyiapkan dan menyelenggarakan PON kali ini ada beberapa catatan penting yang membuat penyelenggaraan PON 20 ini tidak mudah untuk dilakukan Pertama, pembangunan infrastruktur olahraga yang sangat masif dengan standar dan kualitas internasional Yang kedua, lokasi penyelenggaraan atau venue tersebar dari Jayapura, Mimika dan Merauke jarak antara satu venue dengan yang lainnya merupakan yang terjauh yang pernah ada dalam penyelenggaraan PON selama ini Dan ketiga, PON 20 ini diselenggarakan dalam kondisi pandemi COVID-19 yang menuntut kerja ekstra dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat Bagi saya, ini merupakan PON tersulit yang bisa diselenggarakan Tapi ternyata warga Papua bukan saja mampu menyelenggarakannya Tapi ternyata warga Papua bahkan berhasil menyelenggarakannya dengan sempurna Ini sesuai dengan semboyan Torang Bisa Torang Bisa bukan hanya semboyan tapi nyata dan terbukti Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada seluruh masyarakat Papua dan ini menunjukkan bahwa Papua bukan saja sejajar dengan provinsi lain di Indonesia tapi dalam beberapa aspek justru lebih unggul Saya mengajak seluruh masyarakat Papua yang hadir malam ini untuk mengulangi apa yang saya katakan kalau kau bisa saya juga bisa lebih baik coba ulangi 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 satu dua tiga kalau kau bisa saya juga bisa lebih baik sekali lagi sekali lagi kalau kau bisa saya bisa lebih baik simpan dan camkan kata-kata ini sebagai motivasi bagi seluruh masyarakat Papua-Papua untuk terus maju saudara-saudara sekalian selain sukses penyelenggaraan PON 20 ini saya sampaikan selamat atas melonjaknya prestasi tim Papua yang berhasil memperoleh 93 medali emas dan berhasil menduduki peringkat empat yang sebelumnya hanya berada pada peringkat ke delapan pada PON 2016 ini merupakan dan ini menunjukkan bahwa Papua telah menjadi kekuatan elit olahraga nasional dan ini membuktikan bahwa bumi Papua tidak saja kaya tapi penuh dengan talenta talenta inilah yang akan membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi Papua sehingga kekayaan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Papua sendiri oleh karena itu kita harus terus bekerja keras agar talenta-talenta Papua tumbuh dan berkembang subur di semua aspek untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan di tanah Papua kesuksesan penyelenggaraan PON 20 di Papua tahun 2021 ini juga mencerminkan kuatnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di sini di tanah Papua kita sekali lagi membuktikan bahwa solidaritas sportifitas persatuan dan kesatuan merupakan kunci kesuksesan bersama dan ini harus selalu kita jaga dan rawat bersama torang semua bas sodara kita semua adalah bersodara saudara-saudara sekalian kepada seluruh atlet official dan pendukung kontingen saya ucapkan selamat atas pencapaian yang membanggakan khususnya atas keberhasilan pemecahan beberapa rekor PON sebelumnya dan bahkan di beberapa cabang olahraga terjadi pemecahan rekor tingkat ASEAN dan ASEAN saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan yang luar biasa dari kementerian pemuda dan olahraga apresiasi dan terima kasih saya juga saya sampaikan kepada seluruh jurnalis dan awak media atas kerja kerasnya dalam menyiarkan kegiatan PON20 secara penuh sehingga semakin memperkuat rasa salin memiliki salin mempererat rasa persudaraan sebagai bangsa yang besar dan bersatu ucapan terima kasih dan penghargaan tinggi secara khusus saya sampaikan kepada Gubernur Papua Bapak Lukas NMB selaku Ketua Panitia Nasional PON20 di Papua tahun 2021 ini atas keberhasilannya mengujudkan penyelenggaraan PON20 ini dengan baik aman dan penuh prestasi saya mengharap dan saya berharap keberhasilan penyelenggaraan PON20 ini dapat dilanjutkan dengan keberhasilan penyelenggaraan Pekan Paralimpiade Nasional P.Parnas 16 di Papua yang direncanakan akan dimulai pada bulan November 2021 menutup sambutan ini saya ingin berbagi pantun terhadap Papua terasih maritong menyanyi sampai berisik semoga Papua tambah cantik dan pembangunan paling terbaik akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin puju syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa makapun olahraga nasional ke-20 Papua tahun 2021 secara resmi saya saya nyatakan ditutup terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya terima kasih sudah nonton sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih sudah nonton